Intro Persatuan Angkat Berat Binaraga Angkat Besi Seluruh Indonesia Kepulauan Riau menilai perkembangan olahraga ini di Kepulauan Riau berkembang dengan pesat. Terbukti sejak tahun 2000, PAPSI Kepulauan Riau mulai merintis pembinaan terhadap pecinta olahraga ini di Kota Batam. Hal ini dapat terlihat pada antusias para peserta pada kontes binaraga yang diselenggarakan di Kepulauan Riau, Mall Batam yang menunjukkan bahwa olahraga ini di wilayah Batam semakin berkembang pesat. PAPSI Kepulauan Riau juga berperan penting dalam melakukan pembinaan salah satunya dengan mempersatukan serta merangkul semua pecinta olahraga binaraga dari ratusan tempat-tempat fitness yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Dalam masa dua tahun terakhir, PAPSI Kepulauan Riau sudah dua kali menggelar kejuaraan Asia Open di Tanjung Balai Karimundan, Kota Batam. Ketua Pengurus Provinsi PAPSI Kepulauan Riau, Bobby Muslim yang juga mantan atlet nasional mengatakan sejak tahun 2000, PAPSI Kepulauan Riau mulai berusaha meningkatkan pembinaan kepada para pemula. Hingga akhirnya Kepulauan Riau hingga kini memiliki sekitar 40 orang atlet binaraga di mana 5 diantaranya merupakan atlet yang berprestasi di skala nasional SEA Games dan Asian Games. yang dapat dipertimbangkan oleh daerah lain bahwa Batam sudah bangkit baik di olahraganya itu sendiri, baik pun secara percabur olahraga Kepulauan Riau sudah diperhitungkan. Saya melihat ada beberapa kandidat di perang lebih dari 5 orang. 5 orang yang sudah kayak saya lihat dari kemarin beberapa event di daerah lain yang telah dibawa Pak Isan juga Insya Allah saya akan merangkul kembali yang mungkin selama ini kita ada miskomunikasi dalam olahraga yaitu perbapi dan PAPSI dan dalam hal ini saya selaku Ketua Amun Pemprov akan merangkul semua adik-adik kita yang betul-betul mau prestasi ke prapon dan kepon dan ke segim dan asengim. Sementara itu, M. Al-Iksan, salah seorang pemerhati olahraga binaraga di Batam mengatakan bahwa pembinaan atlet-atlet binaraga maupun angkat berat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan koni pusat. Al-Iksan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menghimbau pada kalangan pengusaha agar juga peduli terhadap kemajuan olahraga di daerah. Sebenarnya kami sekarang sudah memulai dari anggota-anggota kita, kita sudah mengarahkan kita tidak bisa mengatakan mewajibkan tapi kita sudah mengarahkan dan memang banyak sekali minatnya dari ratusan anggota kami dan ratusan juga yang sudah terjun ke dunia bodybuilding sekarang akan tetapi memang untuk mencapai frustasi bukanlah hal yang mudah. Satu tahun terakhir kami memang banyak berkecimpul di olahraga bodybuilding, bodycontest dan kita lihat banyak sekali potensi-potensi dari ratusan muda yang dapat mengangkat nama Batam dan Kepri pada khususnya di bawah binaan vaksin Penda Kepri nantinya. Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Teribrata TV Salam Teribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax